Nia dan Nia Ti turut dilaporkan atas kasus penipuan yang dilakukan putrinya Olivia Natania dan digugat sebesar 1,8 miliar. Seperti apa tanggapan Nia dan Nia Ti? Mendengar namanya juga ikut terseret. Simak di segmen kontroversi berikut ini. 22 Maret 2022 lalu menjadi hari paling menyesakan bagi Nia dan Nia Ti karena putri kesayangannya Olivia Natania dinyatakan bersalah atas kasus penipuan seleksi CPNS Bodong. Majelis Hakim juga menjatuhkan fonis 3 tahun penjara kepada Olivia. Ini adalah sejarah kelam bagi karir Nia dan Nia Ti sebagai seorang penyanyi ternama. Apalagi setelah satu tahun lebih berlalu, kasus ini kembali mencuat karena korban meminta uangnya dikembalikan. Setidaknya ada 179 korban penipuan Olivia menggugat Olivia dan suami Olivia Ravli serta Nia dan Nia Ti. Ketiganya digugat sebesar 8,1 miliar rupiah atau sebesar uang yang telah diberikan para korban kepada Olivia. Menurut kuasa hukum para korban, pelantun gelas-gelas kaca tersebut terlibat dalam kasus penipuan senilai miliaran ini karena selalu menjanjikan pertemuan antara Olivia dan korban. Sidang perdana kasus gugatan tersebut telah digelar 5 Oktober 2023 lalu tanpa dihadiri pihak Olivia dan Nia dan Nia Ti. Lantas, seperti apa tanggapan Nia dan Nia Ti dengan laporan serta gugatan dengan jumlah fantastis? Benarkah kasus ini diam-diam menyita hati dan pikirannya? Kalau diikutin perasaan dan pikiran, pastilah merasa apaan sih nih kok ada lagi, apaan sih kok gak berhenti ya, ada seperti ini. Ya manusiawi lah kalau saya ada punya perasaan kesel, pasti ada. Tapi ya harus dijalani bagaimana. Hidup ini segala sesuatunya harus kita hadapi. Tentunya bukan dengan usaha aja, tapi dengan berdoa juga. Karir Nia dan Nia Ti tak pernah sesuram ini. Ia adalah penyanyi yang namanya pernah berada di pucak popularitas berkat bakat dan suara emasnya. Namun kini harus tercoreng karena kasus hukum putrinya yang kini tengah berada di balik jeruji besi. Nasi memang telah menjadi bubur. Tak ada yang bisa dilakukannya untuk sang putri yang telah dewasa dan memilih jalan hidupnya sendiri. Bantan istri Farhad Abbas ini pun hanya bisa pasrah menerima cobaan hidupnya sebagai seorang wanita, ibu, dan juga nenek untuk putri Olivia. Di hadapan kasus yang memintanya membayar ganti rugi sebesar 8,1 miliar, Nia berusaha tetap kuat dan menyerahkan takdirnya kepada sang maha pemilik alam semesta. Angka 8,1 miliar memang tak bisa dibilang kecil meski untuk seorang selebriti seperti Nia dan Nia Ti. Semua orang hidup pasti ada gelombang kehidupannya. Cuma ada yang terlihat, ada juga yang enggak. Nah saya dikasih ujian seperti ini, ya otomatis harus saya hadapi. Tidak bisa saya tinggalin, tidak bisa saya abaikan begitu saja. Walaupun bagaimana hidup ini kan kita punya keimanan, punya dasar agama. Kita biar tenang, ya bergantung saja sama yang punya kita, punya dunia, apalagi selain itu. Sudah, pasrah saja yang penting usaha sudah bergantung saja. Kita kembalikan sama yang punya diri kita, yang punya dunia, punya angin, punya alam sekitar, kita kembalikan saja. Persoalan pelik dan menyita pikiran menjadi pelajaran berharga bagi Nia dan Nia Ti. Dan tentunya juga Olivia yang kini tengah menebus kesalahannya dengan mengecap kehidupan di balik juruji besi. Sebagai ibu yang tulus menyayanginya, Nia pun mengirimkan pesan agar Olivia nantinya bisa lebih berhati-hati dalam bertindak. Doa dari orang tua, semoga kedepannya untuk anak saya lebih baik dan dia lebih dewasa, lebih berpikir dulu sebelum melakukan apapun. Dan harus bisa memilah-milah yang mana yang baik, yang mana yang tidak.